Intro Selamat siang pemirsa, ProBes News Kemeli Hajir ke hadapan Anda Selama satu jam ke depan bersama saya Nabila Ramadhani Inilah berita selengkapnya Seekor harimau benggala berusia 7 bulan beberapa hari lalu Menegang siswi TK Triana Ayu Putri saat tengah berwisata di Jawa Timur Praktua Batu Terekaman anakan harimau berbebat 55 kg Itu membuat Triana harus mendapatkan kaitan di bahu dan tepuknya Pihak pengelola menyebut peristiwa itu bukan kesalahan standar Oversional prosedur mainkan murni kecelakaan Namun Triana bukan korban pertama amukan harimau di Jatim Praktua Pada April 2016 silam Dari seorang penjaga korban juga menjadi korban serangan harimau Benggala berusia 2 tahun Saat itu korban mengalami ruka parah pada tangan kirinya Serta satu jarinya putus Juru bicara Jatim Praktu titik S. Arianto menyebut Seluruh SOP telah diterapkan untuk penanganan satwa liar itu Dia menyebut kedua peristiwa yang menimpa Triana dan Ferry itu murni kecelakaan Juru kampanye organisasi perlindungan satwa Pau Fauna Indonesia swastik Rauk Mugyati Mengatakan harus ada sanksi tegas jika terbukti Sebuah lembaga konservasi malai terhadap penanganan satwa Demikian permisah Probes News kali ini Saya Nabila Ramadhani Sampai jumpa dan selamat siang Sampai jumpa dan selamat siang